Halo guys disini kita akan membahas perbedaan dan kegunaan tepung triku ya pastinya kita bingung banget nih kalau di tepung bahan kue banyak banget berbagai macam tepung ada tepung lezena tepung kanji tepung triku nah kali ini kita akan membahas tepung triku aja ya tepung triku ini dibagi menjadi 3 loh tepung triku protein rendah tepung triku protein sedang dan tepung triku protein tinggi yang pertama kita akan membahas tepung protein rendah ya tepung triku protein rendah ini terbuat dari gandum yang sangat lunak loh dan kandungan glutennya 6-8% daya serap dari tepung ini sangat rendah dan tidak bisa elastis dan dia susah mengembang tepung ini biasa digunakan untuk adonan yang renyah contohnya pastel kuih kering dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan adonan yang lembut loh biasanya digunakan seperti ogura japanis cake seperti itu biasanya kita bertanya apa sih ogura japanis cake itu ogura dan japanis cake itu yang biasa kita lihat di mall ya yang teksturnya sangat lembut kenapa dia lembut banget gak sama dengan cake karena dia memakai kunci atau tepung triku protein rendah ya kelebihan dari tepung ini bisa lebih tahan lama loh kurang lebih 6 bulan dan tidak mudah berjamur jadi dia berjamurnya sangat lama karena dia bersifat kering biasa digunakan untuk nastar kas tengel jadi hasil olahnya ya jadi dia akan lebih tahan lama yang kedua kita akan membahas tepung triku protein sedang nah tepung triku protein sedang ini memiliki kadar gluten 9-11% tepung ini bersifat fleksibel atau segala jenis cake jadi dia serbaguna bisa untuk adonan yang berfermentasi contohnya donat bakpau dan lain sebagainya kenapa sih kok dia bisa dipakai donat atau bakpau nah biasanya kita lihat nih di youtube di instagram facebook kan ada ya resep itu adonannya adonan donat ada tepung triku dan tepung cakranya itu kenapa dia bisa dia bisa menghasilkan tekstur yang sangat empuk jadi boleh aja sih pakai tepung cakra aja boleh tapi kalau alangkah baiknya kalau dicampur jadi dia hasilnya lebih bagus empuk gitu dan tepung ini biasa digunakan untuk bertekstur yang lembut dan cukup mengembang jadi kayak bolu sepong pukis dia pakai tepung triku segitiga atau protein sedang nah biasa di tempat kita tepung triku protein sedang ini ada segitiga dan yang terakhir tepung triku protein tinggi tepung triku protein tinggi ini memiliki gandum yang keras jadi dia tinggi daya gandumnya dan gluten yang sangat tinggi 11 sampai 13 persen anehnya dia beda dengan kunci biru dia bisa sangat mudah dicampur dengan adonan dan mudah berfermentasi kenapa ayo karena daya serap airnya yang sangat tinggi jadi dia gampang diuleni dan elastis contohnya seperti mie roti pasta mie dan pasta kan pasti butuh banget ya adonan yang elastis super super elastis jadi dia bisa panjang lebih lentur jadi dimakan itu jadinya enak nah itu dia macam-macam tepung terigu dibedakan atas proteinnya semoga bermanfaat terima kasih sudah melihat video kami jangan lupa komen komen like dan subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa lihat video kita selanjutnya terima kasih bye selamat menikmati